Halo Halo sobat otto welcome back to YouTube channel otoproject balik lagi sama Asya di sini hari ini Asya akan nge-review salah satu produk dari otoproject Asya Farid Mobile juga tentunya yaitu dorsil plate untuk mobil Veloz nah apa sih gunanya dorsil plate ini dorsil plate ini itu untuk melindungi frame mobil kalian dari goresan-goresan alas kaki misalnya kalau kalian buka pintu terus ada kaki kan langsung masuk tuh ke dalam mobil jadi dia melindungi frame mobilnya jadi enggak gores-gores enggak cepat lecet juga tetap mulus dan jangan khawatir tetap memperkeran mobil kalian nah dorsil plate dari otoproject ini ada dua tipe nih sahabat otto yang pertama ada yang with lamp dan no lamp nah yang with lamp itu dia pakai lampu dan yang no lamp itu dia enggak pakai lampu sekarang sebelum kita masuk ke produknya kita review dulu dari packagingnya ya sahabat otto nah sahabat otto kalau kalian beli dorsil plate dari otoproject kalian akan dapat satu kotak seperti ini nah kotaknya itu doff gitu ya sahabat otto di sini ada tulisannya dorsil plate seperti itu nah jangan lupa di sini ada barcode yang bisa kalian scan untuk langsung ke download aplikasi otoproject nah disitu kan bisa katalognya full semuanya ada gitu ada tulisan otoproject dan di sini juga ada keunggulan-keunggulannya ya sahabat otto ada easy to install ada OM standard ada custom fit premium look dan more protection seperti itu terus di sini ada otoproject terus tipe mobilnya buat mobil apa seperti itu nah sekarang kita unboxing satu-satu dulu ya sahabat otto nah jadi pada saat kalian unboxing dorsil plate ini isinya ini yang no lamp ya sahabat otto kalian akan dapat empat piece dorsil plate ya dan satu lagi primernya kayak gitu nah primernya apa nanti akan masih jelasin oke nah empat piece seperti ini kalian akan dapat dua yang panjang yaitu yang panjang ini untuk di depan dan dua yang pendek dua yang pendek ini untuk di belakang itu frame mobil untuk penumpang seperti itu nah sahabat otto dari keempat piece yang kalian dapat dapat ini kita akan buka salah salah satunya aja karena semuanya sama aja ya sahabat otto nah jadi pada saat kalian buka kalian akan dapat dorsil plate yang seperti ini kokoh juga ya sahabat otto nah untuk yang no lamp ada tulisan velosnya warna merah nah kenapa warna merah karena pada saat biar pada saat bintunya dibuka tulisan itu bisa pop up seperti itu shine bright ya sahabat otto nah belakangnya ini juga udah disediain 3M yaitu lem yang akan kalian tempelkan ke frame mobil kalian jadi udah plug and play jadi nggak usah ribet untuk ada aksesoris lainnya atau ada alat-alat lainnya nggak usah ribet juga dan nggak akan merusak bodi mobil kalian ya sahabat otto nah primer ini gunanya apa primer ini diolesin di mobil di bagian bodi mobilnya yang akan ditempelkan ke 3M ini gitu jadi pada saat dia diolesin ini dulu baru ditempel seperti itu dan ini cair yang pertama cair dan warnanya juga bening ya sahabat otto jadi dia nggak akan berwarna jadi nggak akan ngerusak mobil kalian juga seperti itu nah kita lanjut ke dorsil plate yang with lamp untuk packagingnya akan sama aja seperti ini juga oke sahabat otto sama aja packagingnya terus yang beda adalah dalamnya nah karena pada saat kalian buka kalian akan dapet yang seperti ini akan dapet kabel untuk lampunya nanti dan 4 piece dorsil plate untuk pelos dan juga primernya seperti itu sama aja bedanya cuman kabelnya aja oke nah pada saat kalian dapet kita buka salah satunya aja karena sama aja juga semuanya nah bedanya sama yang no lamp tadi kalau no lamp tadi kan tulisannya warna merah nah kalau yang with lamp tulisannya kayak gini karena pada saat kalian nyalahin dan ini nempel kabelnya sudah nyala sudah bisa berfungsi dia akan nyala dia dia akan ada lampunya seperti itu ya membedakan itu aja dan sahabat otto nggak usah khawatir kalau beli yang with lamp karena kabel ini sudah soket to soket jadi nggak akan motong-motong kabel yang ada di mobil kalian juga nggak akan ganggu-ganggu on the deal bawaan dari mobil kalian seperti itu jadi udah soket to soket udah ada kabelnya juga tinggal disambungin aja seperti itu dan belakangnya sama sudah plug and play juga jadi udah ada lem yang tersedia disini kalian tinggal buka dan jangan lupa juga untuk olesin primer di body mobil kalian yang akan ditempelkan 3M ini seperti itu nah untuk sahabat otto yang mau tahu gimana sih setelah dipasang di mobil Veloz kalian ikutin terus oke sahabat otto untuk kalian yang mau beli aksesoris dari otoproject gampang banget kalian tinggal datang ke otoproject garage ada di Rukos Dayu Square blok I nomor 8 kalian bisa datang dan pilih-pilih dan langsung pasang juga seperti itu untuk kalian yang nggak bisa ada waktu untuk datang ke otoproject garage tenang aja otoproject punya layanan otoproject tau beres jadi layanan ini adalah layanan home service jadi kalian tinggal beli tinggal pilih barang-barang yang mau dipasangin di mobil kalian nanti tim otoproject garage akan datang langsung ke rumah kalian untuk pasangin dan udah deh beres kalian tinggal tunggu aja atau untuk kalian yang rumahnya ternyata jauh nggak bisa ke gapai dari home service dan ke otoproject garage gampang banget kalian bisa ikutin atau cek-cek di marketplace kita yaitu ada di Tokopedia Shopee dan blibli tinggal search aja keywordnya otoproject nanti akan nongol aksesoris-aksesoris yang mau kalian pilih tinggal masukin keranjang dan check out dan jangan lupa kalian semua untuk follow sosial media otoproject di Instagram dan TikTok at otoproject dan jangan lupa juga untuk like comment dan subscribe YouTube channel otoproject dan see you on the next video bye bye otoproject bikin mobil atau keren? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih